Bab 1061 Hutan Aneh Pada saat ini, sembilan sosok muncul di depan garis pandang Sikong Zaixing. Sembilan orang ini mengenakan jubah hitam yang sepenuhnya menutupi penampilan wajah mereka. Secara bersamaan, kesembilan orang ini mengeluarkan Royal Armament yang berkualitas tinggi untuk diperiksa secara berurutan. Hal yang paling penting adalah bahwa salah satu dari sembilan orang itu benar-benar mengeluarkan 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi untuk lulus ujian. Ini berarti bahwa di antara sembilan orang ini, salah satunya adalah ahli tingkat Raja Beladiri. Itu karena biaya masuk untuk ahli tingkat Raja Beladiri untuk masuk ke kolam abadi era kuno adalah 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Tidak baik, tiba-tiba, tatapan Sikong Zaixing melintas. Dia buru-buru berkata kepada para tetua di belakangnya. Selain tetua Gongsun, kalian semua, keluarkan persenjataan kerajaanmu. Mendengar apa yang dikatakan Sikong Zaixing, semua sesepuh manajemen terkejut. Meskipun mereka sangat bingung, mereka tidak ragu untuk waktu yang lama. Tanpa bertanya, mereka mulai mengambil persenjataan kerajaan masing-masing dan menyerahkannya ke Sikong Zaixing. Sebagai tetua manajemen, kualitas persenjataan kerajaan mereka secara alami tidak lemah, semuanya berkualitas tinggi. Melihat banyak persenjataan kerajaan berkualitas tinggi yang diletakkan di depannya, Sikong Zaixing memilih 10 dari mereka. 10 yang ia pilih memiliki kualitas yang relatif lebih rendah daripada yang lain. Dia kemudian menyerahkan mereka kepada tetua Gongsun dan berkata, Tetua Gongsun, cepat masuk dan ikuti Chu Feng dan mereka dengan cermat. Kamu pasti harus memastikan keselamatan mereka. Segera, mendengar kata-kata itu, tetua Gongsun tidak ragu-ragu. Dia menerima 10 persenjataan kerajaan dan bergegas-bergegas. Namun, karena ada banyak orang di jalur masuk melalui gerbang, itu tidak sesederhana bagi tetua Gongsun untuk masuk seperti yang dia inginkan. Dia harus terlebih dahulu masuk dalam barisan. Melihat tetua Gongsun yang berdiri jauh di belakang dalam antrian dan kemudian melihat 9 orang berpakaian hitam yang telah melewati pemeriksaan dan berjalan di dalam. Kulit Sikong Zaixing menjadi pucat. Tiba-tiba, dia mengepalkan giginya, membuka mulutnya dan dengan keras berkata, Kalian semua, dengarkan. Jika ada di antara kamu yang berani melakukan sesuatu terhadap murid hutan Cianwut Selatan aku, maka bahkan jika aku mengambil risiko tulang-tulang tua aku ini. Aku akan membuat orang itu mati dengan menyedihkan. Kata-kata itu sangat keras dan menggema. Praktis semua orang di luar gerbang kota mendengarnya. Bahkan beberapa orang di dalam gerbang kota berhasil mendengarnya. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan padanya. Bahkan para elf zaman kuno itu menatapnya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, 9 orang yang mengenakan jubah hitam tidak berbalik untuk melihatnya. Jika seseorang harus memperhatikan dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa tubuh mereka sedikit menggigil. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat berjalan melewati gerbang kota. Kepala sekolah Sikong, apa arti dibalik tindakanmu? Mungkinkah ada seseorang yang berencana untuk membahayakan para murid hutan Cianwut Selatanmu? Bagaimana bisa? Siapa yang berani menyebabkan masalah di wilayah perikuno? Itu hanya akan mencari mati. Menurut pendapat aku, itu karena hutan Cianwut Selatan memiliki konflik dengan Black Piton Stronghold sebelumnya. Sangat mencintai murid-muridnya kepala sekolah Sikong takut akan pembalasan dari benteng piton hitam. Itulah alasan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Orang-orang mulai bersemangat mendiskusikan tindakan Sikong Zaixing. Tuan kepala sekolah, tepatnya apa yang terjadi? Dibandingkan dengan yang lain. Para tetua manajemen dari hutan Cianwut Selatan akhirnya tidak dapat menghentikan diri mereka untuk bertanya tentang hal itu. Itu karena Sikong Zaixing selalu orang yang tidak berubah. Serangkaian tindakan yang dia perlihatkan sebelumnya benar-benar tidak biasa. Jika tebakan aku benar, sembilan orang yang mengenakan pakaian hitam seharusnya berasal dari keluarga Han, kata Sikong Zaixing. Keluarga Han, mungkinkah mereka berencana untuk melakukan sesuatu pada murid-murid hutan Cianwut Selatan kita? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sikong Zaixing, para tetua manajemen akhirnya memperhatikan bahwa memang ada sembilan orang yang dengan cepat berjalan menuju gerbang kota. Selain itu, ketika mereka menghilang ke gerbang kota, arah yang mereka tuju adalah sama dengan Yang Chu Feng dan mereka tuju. Tidak perlu bagi keluarga Han untuk berpakaian secara menyamar jika mereka ingin datang ke sini untuk berlatih. Dari perilaku licik mereka, mereka pasti menyimpan dendam untuk hutan Cianwut Selatan kami. Aku menduga bahwa tujuan mereka kemungkinan besar akan menyerang Chu Feng dan mereka, kata Sikong Zaixing. Tapi kepala sekolah Lord, para elf era kuno jelas telah melarang pertikaian yang ceroboh dan membunuh dengan niat jahat dalam wilayah kekuasaan mereka. Jika ada yang melanggar peraturan mereka, mereka akan dihukum berat. Tidak peduli seberapa ceroboh keluarga Han mereka, mereka tidak akan berani menyinggung peri era kuno, kan? Namun, ada juga orang tua yang mempertanyakan kecurigaan Sikong Zaixing. Keluarga Han memiliki individu gila sejak awal. Kali ini, Chu Feng menyebabkan keluarga Han mereka sangat menderita. Mungkin saja keluarga Han benar-benar melakukan sesuatu untuk menyakiti Chu Feng dan mereka. Namun, mayoritas tetua manajemen menyuarakan persetujuan mereka dengan keprihatinan Sikong Zaixing. Yang terbaik bagi keluarga Han untuk tidak terlalu berlebihan. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Han mereka terus ada. Dibandingkan dengan para tetua itu, Sikong Zaixing saat ini menunjukkan tatapan ganas di matanya. Pada saat ini, orang-orang di luar dengan bersemangat mendiskusikan apa yang telah terjadi. Namun, karena fakta bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah maju dengan kecepatan cepat dan fakta bahwa domain perikuno memiliki jenis kekuatan interferensi khusus. Ini menyebabkan Chu Feng dan mereka tidak mendengar teriakan keras dari Sikong Zaixing. Saat ini, mereka telah memasuki hutan yang luas dan subur. Meskipun menyebutnya hutan tidak benar, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka telah memasuki sebuah taman besar. Itu karena hal-hal yang tumbuh di sini tidak terbatas pada pohon besar dengan bentuk yang berbeda, ada juga bunga-bunga indah dan tanaman aneh lainnya. Sejauh mata memandang, itu adalah pemandangan yang indah. Chu Feng dan mereka diminta untuk melewati hutan ini untuk mencapai kolam abadi era kuno. Karena fakta bahwa elf era kuno melihat diri mereka di atas yang lain, mereka tidak akan repot-repot untuk membimbing Chu Feng dan mereka. Jadi, jika mereka ingin melewati hutan ini, mereka harus menemukan jalan sendiri. Hutan ini sangat aneh. Begitu kami memasuki tempat ini, aku mulai merasa tak berdaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan napas aku menjadi sulit. Awalnya, aku pikir aku akan segera terbiasa. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa semakin dalam kita melangkah, semakin aku merasa tidak berdaya. Tepatnya tempat seperti apa ini, mengeluh murid kulit pucat dengan banyak kesesakan. Sebenarnya, bukan hanya dia yang memiliki kulit pucat dan berkeringat deras, hampir semua orang dari hutan Cianwood Selatan berada dalam kondisi seperti ini. Seolah-olah mereka jatuh sakit. Tubuh mereka benar-benar merasa tidak berdaya. Sebagai pembudidaya bela diri, sangat jarang mereka pernah merasakan sensasi seperti itu. Saudara junior, ini bukan hutan biasa. Formasi roh khusus ditambahkan ke semua tanaman di sini. Tidak hanya mereka tidak bisa dihancurkan, mereka juga mampu menekan kekuatan kita. Di tempat ini, belum lagi terbang, bahkan berjalan akan sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang sengaja dibuat oleh peri kuno. Itu karena mereka merasa bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan khusus di dalam kolam abadi era kuno. Dengan demikian, meskipun kami telah memberikan pembayaran kami, kami masih harus melewati uji coba ini untuk mencapai tambak abadi era kuno. Jika kita tidak mampu melintasi hutan ini, kita tidak akan memenuhi syarat untuk menggunakan kolam abadi era kuno. Wang Wei menjelaskan kepada semua orang. Apa? Kami bahkan telah membayar mereka biaya pendaftaran. Namun mereka sebenarnya menempatkan kesulitan sedemikian rupa untuk mencegah kita? Mereka benar-benar tidak baik. Bukankah ini jelas skem? Lihatlah hutan yang sangat luas ini. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan berhasil melewatinya. Satu hal jika orang-orang itu berhasil melewatinya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang gagal melewati? Bukankah ini berarti bahwa mereka telah memberikan persenjataan royal berkualitas tinggi secara gratis dan tidak dapat mengalami dan berlatih di kolam abadi era kuno? Apakah ada tempat lain yang skem besar seperti tempat ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Wei, banyak orang menjadi cemas. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bagi orang-orang yang tidak mampu melewati hutan ini, perizaman kuno akan mengembalikan persenjataan kerajaan mereka. Dengan demikian, ini tidak dapat dianggap sebagai penipuan. Alih-alih, ini hanyalah sebuah tes. Wang Wei menjelaskan, Aku benar-benar merasa bahwa metode elf era kuno sangat tepat. Pertama, mereka menggunakan biaya yang sangat besar untuk mengusir mayoritas orang. Kemudian, mereka menempatkan orang-orang yang tersisa ke pengadilan. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjegah banyak masalah. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sangat menyetujui perilaku peri kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang-orang yang mengeluh sebelumnya semua menutup mulut mereka. Ekspresi marah yang mereka miliki di wajah mereka menghilang. Mengganti itu adalah ekspresi kekhawatiran. Mereka takut, takut bahwa mereka tidak akan bisa melewati hutan ini. Lagi pula, tidak peduli betapa berharganya persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi, persenjataan kerajaan itu bukan milik mereka. Mereka adalah barang-barang yang diberikan kepada mereka untuk membayar biaya masuk secara gratis oleh hutan Chianwood Selatan. Dengan demikian, kesempatan ini diberikan kepada mereka secara gratis. Jika mereka tidak bisa melewatinya, maka mereka akan sangat kehilangan. Saudara Junior Chu Feng, bagaimana bisa kamu tidak merasakan tekanan sama sekali dan tampaknya baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang murid menunjuk ke Chu Feng dan bertanya dengan wajah yang dipenuhi dengan kejutan. Surga, Saudara Junior Chu Feng, bagaimana kamu bisa mencapai itu? Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh murid itu, semua orang melihat ke Chu Feng. Setelah diperiksa dengan teliti, ekspresi mereka semua mengalami perubahan besar. Mereka terkejut dan gembira. Itu karena mereka terkejut menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan orang itu, Chu Feng tampaknya tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Kondisinya tampak persis sama dengan sebelum dia memasuki hutan. Dia tiba-tiba tidak terpengaruh oleh hutan sama sekali. Bab 1062 tawa keras, frantik. Dihadapkan dengan reaksi terkejut dari teman-temannya, Chu Feng hanya tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak bisa merasakan tekanan dari tempat ini. Sebaliknya, aku tahu metode untuk membuat tekanan dari tempat ini menjadi sekecil mungkin. Saudara Junior Chu Feng, bagaimana tepatnya kamu mencapai itu? Cepat, ajari kami. Betul. Saudara Junior Chu Feng, tolong ajari kami agar kami bisa mengalami kolam abadi era kuno juga. Kami tidak ingin kembali tanpa hasil apapun. Semua murid mulai meminta Chu Feng untuk mengajar mereka. Begitu banyak sehingga beberapa nada mereka tidak lagi hanya meminta dan lebih dari meminta. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin melewati cobaan ini. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu semua, cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan tekanan itu. Sebagai gantinya, biarkan saja dan mengganggu gerakan kamu. Coba lakukan itu, lihat apakah kamu akan merasa lebih baik setelah itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengarkan apa yang dikatakan Chu Feng, agak mencurigakan, Wang Wei dan mereka mulai mencoba melakukan apa yang dikatakannya. Namun, segera, ekspresi mereka sangat rileks. Saudara Junior Chu Feng, kamu benar-benar jenius. Kamu benar-benar berhasil memikirkan metode seperti itu. Hahaha. Meskipun tekanan itu terasa sangat ganas, tetapi jika kamu mengabaikannya, tekanan itu benar-benar melemah. Tampaknya kita semua akan dapat melewati persidangan yang ditetapkan oleh peri kuno. Melihat metode Chu Feng benar-benar berhasil, semua orang menampilkan ekspresi ekstasi. Selain penghormatan, tatapan bahwa mereka sekarang memandang Chu Feng dengan juga mengandung rasa terima kasih. Itu karena Chu Feng benar-benar sangat membantu mereka. Bepergian jauh untuk datang ke tempat ini, mereka tidak ingin kembali tanpa menyelesaikan apapun. Jika mereka benar-benar kembali dengan tangan kosong, bukan saja itu akan menjadi kerugian besar, mereka juga akan kehilangan muka. Berat, aku tidak pernah menyangka bahwa mulutmu tidak hanya keji, kamu juga tahu beberapa trik. Namun, tepat pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari dekat. Segera, 35 sosok muncul di depan garis pandang Chu Feng. 35 orang ini terdiri dari pria dan wanita. Semua kultivasi mereka berada di puncak Marsial Lord. Meskipun wajah mereka berkeringat dan sedikit pucat, napas mereka saat ini stabil. Jelas bahwa mereka juga ditekan oleh tempat ini. Namun, mereka sekarang tahu metode untuk mengurangi tekanan. Jelaslah bahwa mereka telah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya dan melakukan apa yang dikatakannya. Namun, sementara mereka berhasil mendapatkan manfaat, mereka tidak memiliki niat untuk menyatakan terima kasih. Tidak hanya mereka tidak mengungkapkannya, mereka bahkan memiliki ekspresi kedengkian dan dikelilingi Chu Feng dan mereka. Jika seseorang ingin bertanya mengapa, itu sebenarnya cukup sederhana. Itu karena mereka semua adalah murid inti dari Black Python Stronghold. Jika itu sebelumnya, Wang Wei dan mereka pasti akan merasa khawatir menghadapi situasi seperti itu. Itu karena jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Meskipun kultivasi mereka sama dengan murid Black Python Stronghold, mereka, bagaimanapun, adalah orang-orang dari Black Python Stronghold. Secara mental, Wang Wei dan mereka merasa bahwa lawan mereka lebih kuat dari mereka. Namun sekarang, dengan kehadiran Chu Feng, mereka tidak sedikitpun takut. Itu karena mereka tahu betul bahwa jika orang-orang dari Black Python Stronghold berani menyerang mereka, maka hanya diri mereka sendiri yang akan menderita. Kamu-kamu semua, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tapi, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ketika mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan berpikir bahwa Chu Feng akan mengajar orang-orang ini dari Black Python Stronghold pelajaran? Chu Feng sebenarnya menampilkan wajah yang dipenuhi rasa takut dan menggunakan suara bergetar untuk meminta orang-orang dari Black Python Stronghold. Hahaha, apa yang akan kita lakukan? Kamu telah membawa kerugian seperti itu ke Black Hole Python kami, menyebabkan kami segera kehilangan status anak perusahaan peringkat kedua Gunung Cianwood. Menyebabkan banyak orang dari Black Python Stronghold kami tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Cianwood untuk berlatih di sana. Namun, kamu bertanya apa yang akan kami lakukan? Sejujurnya, bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sekarang, kami masih akan mengambil hidup kamu. Melihat ekspresi pengecut Chu Feng, orang-orang dari Black Python Stronghold tampak lebih puas. Tanpa ragu-ragu, mereka berbicara tentang tujuan mereka. Siapa berani? Kamu harus tahu bahwa ini adalah wilayah era elf kuno. Jika kalian semua berani menyerang seseorang di sini, bukan hanya kalian yang akan menderita. Keluarga kamu dan benteng piton hitam juga akan menderita. Tepat pada saat ini, Wang Wei berteriak. Jangan berani, jika kita tidak berani, maka kita tidak akan muncul di tempat ini. Orang-orang dari Black Python Stronghold mencibir. Pada saat yang sama, mereka mulai memancarkan aura mereka. Mereka mengepung Chu Feng dan mereka dan mulai mendekat. Mereka benar-benar berencana untuk membunuh mereka. Jika kamu memiliki keberanian, maka cobalah. Kami, para murid dari hutan Cianwood Selatan, tidak mudah diintimidasi. Melihat lawan mereka benar-benar berniat untuk membunuh mereka, para murid hutan Cianwood Selatan meledak dengan amarah yang dalam. Tidak lemah sama sekali, mereka juga memancarkan aura mereka sendiri. Mereka telah membuat persiapan untuk melawan-lawan mereka sampai mati. Saudara Junior Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tepat pada saat membunuh niat dan api mengamuk memenuhi udara, pada saat pertempuran dapat terjadi setiap saat. Wang Wei diambiam mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Sebenarnya, bukan hanya Wang Wei yang diambiam mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Banyak orang dari hutan Cianwood Selatan juga melakukan itu. Itu karena mereka tahu betapa kuatnya Chu Feng. Bahkan Martial Kings tidak cocok untuknya. Orang-orang ini dari Black Python Stronghold tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan dari Chu Feng. Namun, ekspresi ketakutan yang ditampilkan Chu Feng saat ini benar-benar abnormal. Mereka semua merasa bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Chu Feng. Dengan demikian, mereka ingin membantu Chu Feng meringankan keadaan pikirannya. Lagi pula, mereka tidak memiliki jaminan bahwa mereka akan bisa menang melawan murid Black Python Stronghold. Jika mereka ingin hidup, mereka harus mengandalkan Chu Feng. Hahaha. Namun, pada saat ini, pengecut sebelumnya yang diperlihatkan oleh Chu Feng menghilang dan dia mulai dengan panik dan keras tertawa. Tawa Chu Feng sangat aneh, sampai-sampai agak menakutkan. Belum lagi Wang Wei dan mereka, bahkan orang-orang dari Black Python Stronghold mulai mengerutkan kening. Karena tidak dapat menahan diri, mereka mulai panik. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Seseorang dari Black Python Stronghold bertanya. Ada jalan menuju surga yang kamu tolak. Neraka belum memiliki pintu, tetapi kamu menerobos masuk. Tiba-tiba, Chu Feng menghentikan tawanya dan melemparkan tatapan sedingin tulang ke arah orang-orang dari benteng Python hitam. Apa? Apa maksudmu dengan itu? Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Black Python Stronghold merasa lebih tidak nyaman. Meskipun ekspresi Chu Feng sangat tenang, tatapannya menyebabkan hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka memiliki ilusi. Artinya, Chu Feng di depan mereka adalah orang yang sama sekali berbeda dari Chu Feng sebelumnya. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Alih-alih, dia berkata untuk berbalik dan berkata, Karena kamu sudah datang, kamu tidak perlu terus bersembunyi. Ayo keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang melemparkan pandangan mereka ke lokasi di belakangnya. Ketika mereka menemukan bahwa hanya ada tanaman yang rimbun dan tidak ada satu orang pun, mereka pasti mulai merasa sedikit bingung. Bahkan ada orang yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng. Tindakannya hari ini benar-benar aneh. Berat, sepertinya kamu punya beberapa trik di lenganmu. Tempat ini melarang penggunaan kekuatan roh. Namun, kamu sebenarnya mampu menemukan kami. Namun, jika aku adalah kamu, aku pasti tidak akan tinggal di sini dan akan bergegas pergi. Tepat pada saat ini, suara dingin yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Segera, sembilan angka muncul di depan mata semua orang. Siapa kamu, melihat sembilan orang ini, Wang Wei dan mereka mulai mengerutkan kening. Itu karena kesembilan orang ini berbeda dari orang-orang di Black Python Strong Hall. Dari tubuh mereka, Wang Wei dan mereka bisa merasakan niat membunuh yang mematikan. Saudara dan saudari yang lebih muda, kamu sudah begitu cepat melupakan kami? Tepat pada saat ini, delapan di antara sembilan orang tiba-tiba melepas jubah hitam mereka dan memperlihatkan wajah muda mereka. Kedelapan orang ini terdiri dari lima pria dan tiga wanita. Usia mereka mirip dengan Wang Wei dan mereka. Adapun budidaya mereka, mereka semua peringkat sembilan martial lords. Namun, tatapan yang mereka lihat pada Wang Wei dan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Adapun Wang Wei dan mereka, tatapan yang mereka berikan kepada delapan orang ini penuh dengan keheranan. Dan di dalam keheranan itu ada jejak ketakutan. Bab 1063 Celah Daya. Han Wang, Han Jiao, ini sebenarnya kalian semua? Setelah melihat delapan orang di depan mereka, ekspresi Wang Wei dan yang lainnya semuanya sangat berubah. Hampir bersamaan, mereka mengucapkan teriakan terkejut. Itu karena delapan orang di hadapan mereka adalah orang yang sangat mereka kenal. Awalnya, mereka sama dengan Wang Wei dan mereka, menjadi murid yang luar biasa dari hutan Cianwut Selatan, apalagi, status mereka di atas Wang Wei dan mereka. Saat itu, Wang Wei dan yang lainnya telah mengalami banyak intimidasi oleh delapan orang ini. Namun, karena kekuatan mereka lebih rendah dan delapan orang itu memiliki perlindungan tetua hukuman pada saat itu, Wang Wei dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mentoleransi intimidasi. Apa yang bisa mereka lakukan ketika lawan mereka adalah orang-orang dari keluarga Han? Namun, karena satu orang, semua tuan kecil yang sangat sombong dan lalim dari keluarga Han ini diusir dari hutan Cianwut Selatan. Adapun orang itu, itu adalah Chu Feng. Jangan takut, kami akan memastikan kamu semua mati tanpa menderita. Bukankah itu benar, kakak Han tahu? Delapan orang dari keluarga Han pertama-tama tersenyum dingin dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke arah pemimpin kelompok. Orang itu masih mengenakan gaun hitam. Tentu saja, itu Chu Feng adalah pengecualian. Jika kita tidak memotongnya menjadi delapan bagian, bagaimana kita bisa menebus orang tua dari keluarga Han kita yang sangat menghargainya? Tiba-tiba, pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia juga membuang gaun hitam yang dia kenakan. Wajahnya muncul di depan Chu Feng dan mereka. Ini adalah wajah orang asing. Pria ini adalah pria kekar setengah bayah. Dia memiliki budidaya peringkat tiga martial king. Apalagi auranya sangat padat. Paling tidak, dibandingkan dengan peringkat tiga martial kings biasa, aura orang ini adalah yang paling menonjol. Hal yang paling penting adalah bahwa tatapan yang dia lihat ke Chu Feng dipenuhi dengan kebencian. Berdasarkan kata-kata kamu, kamu semua telah datang untuk menemukan aku untuk membalas dendam? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hei, brat, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat kuat dan bahkan peringkat tiga martial kings tidak cocok untuk kamu. Selanjutnya, dikatakan bahwa kamu telah membunuh beberapa orang tua dari keluarga Han aku. Tapi, aku, Han Tao, menolak untuk percaya pada ini. Hari ini, aku akan membawa kepalamu yang terpenggal kembali. Aku akan membuat orang-orang tua itu melihat sendiri bahwa kejeniusan berduri di mata mereka tidak cocok untuk aku, Han Tao. Terlepas dari siapa itu, selama seseorang berani menyebabkan masalah bagi keluarga Han aku, aku, Han Tao, pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan membunuhmu hari ini dan meratakan hutan Cianwut selatan kamu di kemudian hari. Han Tao berkata dengan sengit saat dia berjalan menuju Chu Feng. Bas. Namun, pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar. Formasi roh emas yang tak terbatas muncul, menutupi semua orang di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan, Han Tao dan yang lainnya dikejutkan oleh tindakan Chu Feng. Itu karena mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah pembentukan roh penyembunyian yang dibuat Chu Feng. Dalam pembentukan roh ini, terlepas dari apa yang terjadi di dalam, orang-orang di luar tidak akan dapat melihatnya atau mendengarnya. Namun, pembentukan semangat seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang mereka akan atur. Untuk Chu Feng benar-benar tidak melarikan diri dan mengatur formasi roh begitu melihat mereka, ini benar-benar menyebabkan mereka menjadi bingung. Menghadapi tatapan bingung dari Han Tao dan mereka, Chu Feng hanya tersenyum dan berkata. Aku hanya berencana untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Membunuh Fo Ya, mendengar kata-kata itu dari Chu Feng. Hati sembilan orang dari keluarga Han serta banyak orang dari Black Python Stronghold menggigil. Tak terlukiskan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Sementara Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya, semua orang bisa merasakan ledakan kedinginan serta aura berbahaya yang mengancam jiwa. Semuanya dipancarkan dari tubuh Chu Feng. Membunuh Fo Ya, benar-benar lelucon. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untuk aku? Pada saat ini, Han Tao itu tiba-tiba berteriak keras. Dia tidak repot-repot berbicara lagi kata-kata yang berlebihan. Dia mengangkat kedua tangannya dan mengayunkan tangannya. Dia telah meluncurkan serangannya ke Chu Feng. Boom, langkahnya ini bukan masalah kecil. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, kekuatan marsial level raja yang tak terbatas itu seperti binatang buas yang tak terlihat. Sangat perkasa dan keras seperti yang dibebankan pada Chu Feng. Pada saat ini, ekspresi Wang Wei dan yang lainnya mengambil perubahan besar. Itu karena dari serangan Han Tao, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan raja bela diri peringkat tiga biasa. Paling tidak, kekuatan pertempurannya jauh lebih kuat daripada sesepuh keluarga Han yang Chu Feng bunuh saat itu. Hanya dengan serangan ini, itu sudah cukup untuk membunuh semua murid hutan Chianwood Selatan dan Black Python Stronghold. Was. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia muncul di depan semua orang. Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Guntur Armor. Tubuhnya sudah ditutupi dengan Thunder Armor. Kilat-kilat di dalam armor membuatnya tampak ilahi. Yang paling penting adalah, auranya tidak lagi dari peringkat sembilan Martial Lord. Itu telah meningkat menjadi peringkat satu Martial King. Namun, hal yang paling mengejutkan orang adalah tindakan Chu Feng berikut. Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikannya pada serangan kekuatan bela diri yang menyerang ke arahnya. Sebuah ledakan terdengar. Serangan Han Tao telah disebarkan oleh Chu Feng. Ini, melihat adegan ini, selain Wang Wei dan murid-murid lain yang relatif tenang, semua orang sangat terkejut. Terutama para murid dari Black Python Stronghold yang ingin membunuh Chu Feng sebelumnya, kulit mereka langsung berubah menjadi hijau. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Chu Feng akan mengatakan hal-hal itu sebelumnya. Ternyata mereka menendang piring besi. Chu Feng dapat dengan mudah memblokir bahkan serangan dari peringkat tiga Martial King. Dalam hal itu, bukankah membunuh mereka semudah mengangkat jari? Pada saat ini, mereka sangat menyesal. Mereka benar-benar merasa telah masuk neraka. Sayangnya bagi mereka, meninggalkan neraka tampaknya tidak semudah memasukinya. Tidak buruk. Kamu benar-benar dapat melakukan terobosan dari peringkat sembilan Martial Lord ke peringkat satu Martial King. Tampaknya orang-orang tua itu tidak berbohong dan kamu benar-benar memiliki beberapa trik khusus di lengan baju kamu. Tampaknya aku tidak bisa gegabuh. Sudah waktunya bagi aku untuk menunjukkan kepada kamu kekuatan sebenarnya dari Raja Beladiri dan kesenjangan sejati antara kamu dan aku. Tuan Beladiri selamanya adalah Dewa Beladiri. Bahkan jika kamu bisa, melalui trik kamu, mendapatkan budidaya peringkat satu Raja Beladiri, kamu pasti masih tidak cocok untuk aku. Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, Han Tao melambaikan tangannya. Kapak besar Royal Armament muncul di tangannya. Begitu kapak besar muncul, ruang itu bergetar. Kekuatan tanpa batas meluap dari kapak. Mereka menyatu bersama dengan Han Tao. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Han Tao meningkat dengan cepat. Bukan hanya Han Tao yang diperkuat oleh kekuatan, bahkan energi alami dalam pembentukan roh dipengaruhi oleh kapak dan mulai bergerak dengan gelisah dan berputar di sekitar Han Tao. Seolah-olah Han Tao adalah penguasa wilayah ruang ini. Dia sudah mendapatkan kendali atas segalanya, termasuk Chu Feng dan nyawa orang lain. Was. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng memutar pergelangan tangannya. Pedang-siling pedang berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Bang. Setelah Demon Sealing Sword muncul, Chu Feng langsung menembusnya ke tanah. Pada saat pedang penyegel iblis tertusuk ke tanah, energi alami dalam formasi roh yang berada di bawah kendali Han Tao sebenarnya berubah menjadi badai dengan pedang penyegelan iblis sebagai pusatnya. Hal yang paling penting adalah saat badai itu berputar, semua orang bisa merasakan aura yang menindas. Aura yang menindas itu tidak dipancarkan dari Chu Feng. Mereka dipancarkan oleh pedang iblis-iblis. Takut. Itulah yang dirasakan semua orang saat ini. Mereka semua telah diintimidasi oleh kekuatan pedang penyegel iblis. Bahkan Han Tao tidak terkecuali. Sebenarnya, bukan hanya semua orang yang hadir yang merasa takut. Kapak Royal Armament besar milik Han Tao juga gemetaran tanpa henti. Kekuatan yang ditampilkan sebelumnya benar-benar hilang sekarang. Apa? Apa yang sedang terjadi? Pedang itu melihat pedang siling pedang berwarna hitam pekat, ketakutan memenuhi mata Han Tao. Dia telah melihat banyak persenjataan kerajaan sebelumnya. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat Royal Armament seperti Demon Sealing Sword yang mengandung kekuatan sangat besar. Yang dapat membawa tekanan yang sangat besar dan bahkan menyebabkan kapak Royal Armament yang besar bergetar ketakutan. Tepat pada saat perhatian semua orang tertuju pada pedang penyegel iblis, Chu Feng tiba-tiba mencengkeram pegangannya, menariknya kembali dari tanah dan mengarahkannya ke Han Tao. Kamu sekarang tahu tentang celah di antara kita, kan? Bab 1064 tiba ditambak abadi. Celah, dengan hanya Royal Armament, kamu benar-benar berani mencoba berbicara tentang kesenjangan dengan aku? Berat, kamu benar-benar terlalu sombong. Meskipun dia merasakan betapa kuatnya pedang penyegel iblis itu, Han Tao menolak untuk mengakui kekuatan Chu Feng. Jadi, dengan mengabaikan konsekuensinya, dia menggerakkan tubuhnya, memegang kapak Royal Armament yang besar di tangannya, dan menghancurkannya pada Chu Feng. Was, melihat ini, Chu Feng juga menggerakkan tubuhnya. Memegang Demon Sealing Sword di tangannya, dia mulai bertarung dengan Han Tao. Bunyi berderang, klang, klang. Kecepatan mereka sangat cepat, yang lain hampir tidak bisa melihat gerakan mereka. Mereka hanya mendengar suara logam bertabrakan sebelum sejumlah besar percikan muncul di udara. Baru setelah itu mereka melihat dua sosok muncul di udara sekali lagi. Sosok-sosok itu kemudian mendarat ke tanah. Wow. Pada saat keduanya mendarat di tanah, kerumunan tercengang sekali lagi. Itu karena Han Tao terbaring di tanah. Selain itu, pedang berwarna hitam pekat menembus ke dalam tubuhnya. Itu justru pedang penyegel iblis. Satu pertarungan, itu hanya pertarungan tunggal. Setelah mereka berdua mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka, pertarungan tunggal yang diperlukan untuk hasil pertempuran diputuskan. Selain itu, hasil ini adalah sesuatu yang orang-orang dari keluarga Han tidak mengantisipasi, sesuatu yang mereka tidak bayangkan akan terjadi. Meskipun para tetua keluarga Han mereka telah menyebutkan tentang betapa kuatnya Chu Feng bagi mereka, itu adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Dan sekarang, mereka akhirnya mempercayainya. Hanya, sepertinya sudah terlambat. Itu karena, pada saat ini, lokasi di mana pedang iblis-iblis Chu Feng menembus ke dalam dantian Han Tao. Dengan dantiannya yang menusuk, budidayanya keluar dari sana. Han Tao, peringkat tiga raja bela diri, sedang kultivasinya lumpuh oleh Chu Feng. Wu-ua, tiba-tiba, Chu Feng memindahkan pedang penyegel iblis di tangannya. Ini menyebabkan Han Tao berteriak lagi. Tapi, Chu Feng mengabaikan reaksi Han Tao dan mencibir. Ini adalah jarak antara kamu dan aku. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis. Bang, tubuh Han Tao meledak dan berubah menjadi kabut besar darah yang bertabur di mana-mana. Pada saat kabut darah muncul, lapisan energi tak terlihat meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Itu menutupi kabut darah dan menyerapnya ke dalam tubuh Chu Feng. Chu Feng tidak hanya membunuh Han Tao, dia bahkan menyerapnya bersama dengan energi sumbernya. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar membunuh Han Tao. Setelah membunuh Han Tao, Chu Feng membawa Demon Sealing Sword di bahunya dan mulai bergerak menuju delapan orang lain dari keluarga Han. Melihat ekspresi ketakutan mereka dan tubuh gemetar, Chu Feng ringan tertawa dan berkata, Ingat, dalam kehidupan kamu berikutnya, kamu harus mendengarkan orang tua kamu. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawa kamu lagi. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng melambai sekali lagi. Gelombang bulan sabit berwarna hitam pekat menyapu. Delapan mayat yang semula berdiri semuanya meledak berturut-turut dan berubah menjadi delapan kabut darah merah. Namun, seperti apa yang terjadi pada Han Tao, sebelum kabut darah bahkan bisa jatuh ke tanah, Chu Feng sudah menyerap mereka sepenuhnya. Alasan mengapa Chu Feng melakukan ini bukan hanya untuk menyerap energi asal mereka, yang lebih penting adalah untuk tidak meninggalkan jejak tubuh mereka. Lagi pula, para elf era kuno jelas telah melarang pertempuran nakal di tempat ini dan bahkan lebih melarang pembunuhan orang lain. Dengan demikian, Chu Feng harus membunuh mereka tanpa meninggalkan satu petunjuk pun. Kalau tidak, ia akan membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Setelah membunuh semua orang dari keluarga Han, Chu Feng tidak berencana untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya yang tenang namun sedingin es pada para murid Black Python Stronghold. Saudaraku, tolong kami, saudara, tolong luang kami. Kita yang memiliki mata tetapi gagal melihat. Kitalah yang memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong sediakan hidup kita. Kami pasti akan menjaga bibir kami ketat untuk hal-hal yang terjadi hari ini. Kami pasti akan merahasiakannya untukmu. Pada saat ini, orang-orang dari Black Python Stronghold semuanya bergetar. Setelah itu, dengan suara put mereka semua berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng dan memohon pengampunannya. He, melihat murid-murid dari Black Python Stronghold yang menangis terseduh-seduh, Chu Feng dengan dingin tertawa dan kemudian berkata. Alasan mengapa aku pura-pura sangat takut sebelumnya adalah tepatnya untuk menyelidiki alasan mengapa kalian semua datang ke sini. Jika kamu semua telah merencanakan untuk hanya mengajari aku pelajaran, aku akan membiarkan masalah terjadi. Namun sebelumnya, kami jelas merasakan niat membunuh dari kamu semua. Alasan kalian semua datang ke sini adalah untuk mengambil nyawaku. Namun sekarang kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu tidak menganggap ini sangat lucu? Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Benteng Piton Hitam semua menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Mereka akhirnya menyadari alasan mengapa Chu Feng berpura-pura menjadi pengecut sebelumnya meskipun dia sekuat ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa mereka kemungkinan akan memenuhi tujuan mereka di tangan Chu Feng hari ini. Tidak ada yang ingin dikatakan? Nah, kalau begitu sudah waktunya bagi aku untuk mengirim kamu semua pergi. Tiba-tiba, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng melambai. Dengan hanya satu serangan pedang, nyawa semua murid dari Black Piton Stronghold ini hilang. Setelah membunuh orang-orang ini dari Black Piton Stronghold, Chu Feng meletakkan Demon Sealing Sword-nya. Dia kemudian menghapus Thunder Armor, mengembalikan budidayanya dari peringkat 1 Martial King ke peringkat 9 Martial Lord. Setelah melakukan ini, Chu Feng memeriksa melalui pembentukan rohnya dari lingkungan luar. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan menghilangkan pembentukan arwahnya yang tersembunyi. Ayo pergi! Setelah menghilangkan pembentukan roh penyembunyian, Chu Feng mengatakan kepada yang lain kata-kata ini sebelum bergerak menuju kedalaman hutan. Gul, pada saat ini, Wang Wei dan yang lainnya yang melihat punggung Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Meskipun ada orang di antara mereka yang telah membunuh sebelumnya, beberapa bahkan membunuh lebih dari sekali atau dua kali. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membunuh orang lain tanpa berkedip mata. Seolah-olah itu adalah kejadian umum, Chu Feng tidak memiliki reaksi terhadapnya setelah itu. Pada saat ini, Wang Wei dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng sudah membunuh banyak orang. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat ketidakpedulian dalam membunuh. Berpikir sampai titik ini, hati Wang Wei dan yang lainnya mulai mendidih. Penghormatan mereka terhadap Chu Feng meningkat lagi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa jarak antara mereka dan Chu Feng menjadi lebih besar. Itu karena mereka telah melihat kesenjangan yang sebenarnya antara mereka dan Chu Feng. Dibandingkan dengan dia, mereka terlalu lemah dalam setiap aspek. Setelah episode ini, Chu Feng dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Setelah kira-kira empat jam berjalan, mereka akhirnya keluar dari hutan. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah wilayah air yang luas dan tak terbatas. Area air itu sangat indah. Airnya sangat tenang, seperti melihat ke cermin. Apalagi airnya sebenarnya multiwarna. Di bawah sinar matahari, itu sangat indah. Itu hanya seperti pelangi berubah menjadi lautan, seperti seseorang datang ke tanah abadi. Terlebih lagi, pada jarak yang begitu dekat, orang-orang dapat samar-samar melihat bahwa di wilayah terdalam wilayah air ini adalah pilar yang sangat besar. Pilar itu berwarna putih. Itu memanjang dari daerah air sampai ke langit ke kabut putih yang tak terbatas. Tanpa berpikir, orang langsung tahu bahwa wilayah air ini pasti menjadi kolam abadi era kuno yang legendaris. Adapun pilar yang sangat besar, itu haruslah jarum abadi era kuno. Ini kolam abadi zaman kuno? Aku tidak pernah membayangkan ini sebesar ini. Itu hanya bisa dibandingkan dengan lautan kecil. Melihat kolam abadi era kuno yang luas, Wang Wei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri dari menangis karena terkejut. Mereka semua terpesona oleh kolam abadi era kuno. Ayo pergi. Mari kita lihat pon imortal era kuno ini. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng hanya sedikit mengapresiasi kecantikan imortal pon era kuno. Setelah itu, dia mulai melanjutkan ke arah itu. Jika dikatakan bahwa tujuan Wang Wei dan yang lainnya datang ke sini hanyalah untuk kolam abadi era kuno. Lalu, tujuan yang dimiliki Chu Feng sekarang untuk datang ke sini termasuk jarum abadi era kuno di wilayah terdalam dari tambak abadi era kuno. Bab 1065 Permintaan Elf Lord, Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Melihat suara itu, tetua Gongsun sebenarnya berdiri di udara di Cakrawala yang jauh dan dengan cepat terbang menuju Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, tetua Gongsun bermandikan keringat. Kulitnya juga cukup pucat. Jelaslah bahwa dia sedikit terpengaruh dari melintasi hutan. Namun, saat ini dia menunjukkan ekspresi gembira. Setelah tiba di depan Chu Feng dan mereka, pertama-tama dia menghela napas panjang lega, seolah-olah sebuah batu besar di hatinya telah terangkat. Chu Feng, kalian semua baik-baik saja. Ini benar-benar hebat, kata tetua Gongsun sambil tersenyum. Tetua Gongsun, bagaimana bisa kamu ada di sini? Chu Feng dan yang lainnya terkejut dengan penampilan tetua Gongsun. Heh, ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Singkatnya, Kepala Sekolah Lord merasa bahwa ada orang yang bermaksud melakukan sesuatu untuk kamu semua. Adapun orang-orang itu, sangat mungkin bagi mereka berasal dari keluarga Han. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kalian semua, jadi dia menyuruhku ikut untuk melindungimu. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa kalian semua akan berjalan secepat itu? Aku tidak berhasil mengejar kamu sama sekali. Terlebih lagi, karena hutannya sangat luas, mencoba menemukan kalian semua hanya seperti mencoba menangkap ikan dari laut satu. Menambahkan fakta bahwa ada cukup tekanan di dalamnya, aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di hutan. Untuk dengan cepat mencapai sisi lain dan berharap bahwa kamu semua akan dapat keluar dengan aman juga dari itu. Aku lega melihat kamu semua benar-benar aman dan sehat. Tampaknya kali ini, Kepala Sekolah Lord menjadi paranoid. Sembilan orang yang mengenakan pakaian hitam itu sama sekali bukan dari keluarga Han dan mereka tidak datang untuk membawa kalian semua celaka. Kata Tetua Gongsun. Tetua Gongsun, kamu salah tentang itu. Kami menemukan sembilan orang berpakaian hitam itu. Selain itu, mereka memang dari keluarga Han. Kata Wang Wei dengan suara rendah. Apa? Kamu pernah menemui mereka, dan mereka benar-benar dari keluarga Han? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk kamu semua? Mendengar apa yang dikatakan Wang Wei, ekspresi Tetua Gongsun mengambil perubahan besar. Dia sekarang memiliki ekspresi khawatir. Melihat ini, Wang Wei tersenyum ringan. Dia kemudian pindah ke samping telinga Tetua Gongsun dan, menggunakan suara yang hanya bisa didengar Tetua Gongsun, mulai menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mendengar narasi Wang Wei, ekspresi Tetua Gongsun berubah dari sukacita menjadi khawatir, dari kejutan menjadi kejutan. Dapat dikatakan bahwa ekspresinya sungguh menakjubkan. Pada akhirnya, ekspresinya berubah menjadi senyum gembira yang tidak bisa ditahannya. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng dipenuhi dengan kepuasan dan kekaguman. Dia berjalan mendekati Chu Feng, menepuk pundaknya dan kemudian berkata, Chu Feng, kali ini semuanya berkat kamu. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada kalian semua, aku juga tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tetua Gongsun terlalu khawatir. Chu Feng tersenyum, mendesah. Itu aneh. Bagi Chu Feng dan Wang Wei untuk dapat mencapai tempat ini adalah di antara harapan. Tetapi bagaimana kalian semua berhasil melewati hutan dan mencapai tempat ini? Tiba-tiba, visi Tetua Gongsun bergeser. Dia melihat ke semua murid dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tetua Gongsun, tentang masalah ini, kita harus berterima kasih kepada saudara junior Chu Feng lagi. Melihat ini, Wang Wei mulai menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Tetua Gongsun lagi. Hebat, bagus, bagus. Ini benar-benar terlalu hebat. Setelah mendengar narasi Wang Wei, Tetua Gongsun sangat bersemangat sehingga dia meneriaki tiga hebat secara berurutan. Dia kemudian berbalik ke Chu Feng dan berkata, untuk memungkinkan semua murid kita melewati hutan itu. Setiap generasi kepala sekolah hutan Cianwood Selatan kita telah memikirkan berbagai tindakan balasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang ada gunanya. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menyerah pada mereka dan membiarkan para murid mengambil jalan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa hal yang gagal dicapai oleh setiap generasi kepala sekolah Tuhan kita akan benar-benar dicapai oleh kamu, Chu Feng. Kali ini, tidak hanya kamu membantu mereka, kamu juga membantu seluruh hutan Cianwood Selatan kami. Wang Wei dan yang lainnya juga mengangguk setuju ketika Tetua Gongsun mengatakan kata-kata itu. Itu karena ada hampir 10.000 orang yang memasuki tempat ini. Namun, jumlah orang yang berhasil melewati hutan, sejauh mata mereka bisa melihat sekarang, hanya berjumlah lebih dari 100 orang. Bahkan jika masih ada banyak orang di belakang, tidak semua dari mereka akan dapat melewati hutan. Paling tidak, setengah dari orang di belakang tidak akan bisa melewati hutan. Ini tidak hanya menunjukkan betapa sulitnya hutan itu, itu juga menggambarkan bahwa secara praktis tidak ada yang bisa menemukan metode untuk dengan mudah melewati hutan. Namun, Chu Feng melakukannya dan mengatakannya kepada mereka. Meskipun ini mungkin masalah yang sangat kecil bagi Chu Feng, untuk hutan Cianwood Selatan, setidaknya bagi para murid hutan Cianwood Selatan masa depan, itu adalah harta yang tak ternilai. Tetua Gongsun, karena kamu datang ke sini, bergabung dengan kami untuk mengalami kolam abadi era kuno yang ajaib ini. Tiba-tiba, Wang Wei mengatakan itu. MN ini benar-benar nostalgia. Terakhir kali aku datang ke kolam abadi era kuno adalah di masa muda aku. Aku sejak dulu sekitar 2 tahun lebih tua dari kalian semua. Dalam sekejap mata, hampir 200 tahun telah berlalu dengan sedih. Dari pemuda dan anak muda yang kuat saat itu, aku sekarang telah berubah menjadi seorang pria tua berambut putih. Namun, kolam abadi era kuno ini tidak berubah sedikitpun. Desah Tetua Gongsun dengan sedih. Tetua Gongsun, jadi kamu sebenarnya pernah ke sini sebelumnya? Kalau begitu, adakah tempat khusus di sini yang perlu kita perhatikan? Kamu pasti harus memberi kami beberapa petunjuk. Mendengar apa yang Tetua Gongsun katakan, para murid bertanya bersama. Hei, benar-benar tidak ada yang bisa dianggap sebagai petunjuk. Hanya saja meskipun imortal pon era kuno nampaknya tepat di hadapan kita, itu sebenarnya belum dibuka. Ada lapisan formasi roh tak berbentuk yang menyegel kolam abadi era kuno. Saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk memasukinya. Kata Tetua Gongsun, apa, tidak bisa memasukinya? Mungkinkah ada lebih banyak cobaan? Mendengar kata-kata itu, banyak murid memperlihatkan ekspresi khawatir. Hahaha, tidak ada lagi cobaan. Hanya saja itu belum sehari sejak uji coba hutan dimulai. Setelah satu hari berlalu, formasi penyegelan roh era abadi imortal pon akan terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu, kita akan dapat memasuki kolam abadi era kuno. Dijelaskan Tetua Gongsun. Pada saat ini, para murid yang khawatir menghela nafas legah. Mereka kemudian bertanya, jadi itu masalahnya? Lalu, Tetua Gongsun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku khawatir kita harus berkemah di sini malam ini. Namun, tidak ada salahnya karena pemandangan malam dari imortal pon era kuno sangat indah. Tetua Gongsun tersenyum. Dia kemudian memilih tempat yang lumayan dan mulai membangun rumah pembinaan roh. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya juga berlari untuk membantunya. Namun, pada saat Chu Feng dan mereka dipaksa untuk menghabiskan malam di tempat terbuka di luar kolam abadi era kuno dengan angin saat makan malam mereka. Sebuah istana megah dan megah berada di sisi lain dari kolam abadi era kuno. Sejumlah besar orang berkumpul di istana ini. Orang-orang ini memiliki sosok langsing. Namun, mereka memiliki aura yang luar biasa. Mereka memiliki telinga runcing, rambut kuning dan mata hijau. Meskipun penampilan mereka sedikit berbeda dari penampilan manusia, mereka memiliki jenis kecantikan khusus. Adapun identitas mereka, mereka secara alami adalah penguasa tempat ini, peri kuno. Elf era kuno memiliki banyak domain. Domain yang mereka miliki praktis mencakup seluruh tanah suci martialisme. Di setiap domain, ada orang yang bertanggung jawab. Orang ini disebut Elf Lord. Elf Lord dari domain ini disebut Southern Elf Lord. Itu karena domain ini adalah domain selatan di dunia peri kuno. The Southern Elf Lord sangat kuat. Kultifasinya berada di tingkat half martial emperor. Namun, dia bukan kaisar bela diri biasa. Kultifasinya sangat mendalam. Pada saat ini, dia berdiri di puncak istana. Semua peri kuno dari domain selatan mengekspresikan ekspresi penghormatan terhadapnya. Namun, orang seperti itu dengan status tinggi dan kekuatan yang kuat sedang menatap Elf muda era kuno dengan senyum ramah di wajahnya. Selain itu, dengan nada meminta, dia berkata, Tuan Siankun, semuanya terserah kamu kali ini.